Hidup berkualitas dengan menjaga imunitas Organisasi Kesehatan Dunia WHO merilis pedoman berolahraga bagi orang dewasa di tengah pandemi virus corona. Ada pun lamanya berolahraga yang direkomendasikan selama 150 menit atau 2,5 jam setiap minggunya. Berolahraga bisa dimana saja, seperti yang dilakukan Hana Mei. Perempuan muda ini melakukan workout di rumah saja, melakukan gerakan seperti squat jump, forearm plank, dan semacamnya. Satu minggu rest day-nya kebetulan aku cuma ambil 2 kali, jadi aku rest day itu hari Kamis sama hari Minggu. Biasanya rutinitas workout itu, kalau aku tiap hari itu aku bikin minimum 4-5 set, terus setiap setnya itu aku ulang 3 round, dan itu gerakannya sih menyesuaikan ya, jadi ada yang fokusnya itu ke lengan, ke pundak atau bahu, sama punggung atas, terus nanti set berikutnya fokusnya ke perut, sama ke lengan juga masih. Terus biasanya sih yang terakhir-terakhir baru fokus ke kaki, karena biasanya paling berat ya. Jadi aku taruh di terakhir-terakhir, kayak misalnya squat, terus abis itu yang semacam squat juga, tapi sambil jalan kiri-kanan, abis itu crunches, kayak gitu-gitu lunges, itu juga. Itu di akhir-akhir sih biasanya. Wall sit, satu minggu rest day-nya kebetulan aku cuma ambil 2 kali, jadi aku rest day itu hari Kamis sama hari Minggu. Tapi di luar itu aku tetap melakukan setiap hari. Jamnya sebenarnya sebisanya sih, cuman kalau misalnya mau hasil yang lebih optimal itu seharusnya sehari 2 kali, itu akan bagus banget pagi sama sore. Tapi kalau sekarang, kalau misalnya aku lagi pagi mood ya pagi, kalau misalnya enggak ya sore. Tapi tetap harus disempetin. Kurang lebih 3 bulan terakhir, Hana sadar akan menjaga imun dengan workout di rumah. Udah 3 bulan lebih dan abis bangun tidur, minum dulu, terus abis itu udah mulai workout. Terus abis itu, abis workout baru mani-mani sarapan, beraktifitas lagi. Kalau misalnya sore biasanya sih, kalau pas lagi slow ya, abis itu bebas sih setelah atau sebelum makan. Cuman kalau setelah makan dikasih jeda waktu lah. Paling enggak setengah jam sampai satu jam setelah makan lah baru mulai workout. Kalau enggak gitu, ntar kan sakit perutnya. Perasaan lebih happy sih. Perasaan kayak self-esteem itu naik gitu. Terus abis itu ketika kita udah selesai workout itu, kita keringetan somehow rasanya lebih bahagia. Ya iyalah, kita kan mancing endorfin sebenarnya kan dengan olahraga. Terus abis itu yang lain adalah, We just feel better about ourself. Itu sih yang kerasa, lebih percaya diri juga gitu. Lebih ngerasa sehat in a way, karena akhirnya ada hal-hal yang dulu itu kita lakukan sebentar, udah langsung ngos-ngosan, sekarang enggak jalan aja. Lebih enak aja sih maksudnya kayak badan itu lebih ada energi rasanya. Tidur juga kualitasnya lebih baik sih, karena ketika kita olahraga kan capek tuh, tidurnya tuh lebih enak, lebih cepat tidur, lebih gampang tidur gitu. Enggak yang kayak dulu lebih susah tidur, karena kan mungkin kebanyakan energi yang enggak terpakai gitu kan. Dan di sini kepakai gitu, dan lebih bahagia itu iya. Ya itu sih, saya Hana Mei untuk hidup berkualitas dengan menjaga imunitas. Terima kasih.